Intro Hari ini hari terakhir rangkaian kita sebetulnya Dan hari ini adalah Sebenernya setiap hari tuh gue senang banget Karena setiap hari dapet ilmu-ilmu baru sebetulnya Jadi hari ini gue menantikan ilmu-ilmu lagi Dan terutama gue sebagai orang tua baru gitu ya Terus juga awal Anak juga baru 3 minggu Jadi gue sangat excited dengan topik kali ini juga gitu Ya boleh kenalin gak? Siapa sih bilang namu kita kali ini? Oke Gue tau lu excited banget Karena kayaknya lu bener-bener dengerin Dan lu udah pikir Ini bisa gue terapi nih Ini bisa gue terapi nih Betul Betul banget Jadi makanya gue selalu nungguin tiap hari Oke gimana Bintang tamu kita Kali ini di hari ketiga IG Live kita adalah Dokter Purnama Fitri Seorang spesialis anak konsultan Dia adalah Saya baca sedikit ya profilnya itu Jadi dia S1 itu dari FKUSU di Medan Nah spesialis anaknya mengambil di FKUSU juga Tapi dia mengambil konsultan untuk tumbuh kembang anaknya di FKUI Dan saat ini Beliau praktek di RSUP Fatmawati Di Divisi Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial Nah Yes Tapi sebelum kita meng-invite dokter Fitri Kita panggilnya dokter Fitri bud Nah sebelum kita meng-invite dokter Fitri Kita mau bagi-bagi giveaway dulu nih Jadi Dalam rangka World Kidney Day HealthyHacks.id bekerjasama dengan Nuna's Kitchen Kami akan memberikan giveaway Kepada Sobat Kerti sekalian Nah Bagaimana caranya Tunggu aja di Instagram kita Akan kita upload Dan juga bagi Sobat Kerti yang beruntung Nanti akan mendapatkan hadiahnya Sekali lagi di sponsori dari Nuna's Kitchen Oke Ya isi Ya Nian Ini semuanya bisa ikut kan Termasuk hostnya juga Gue juga bisa ikut kan Bisa 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 Lu bisa ikut gue Tapi lu gak akan menang Oke Tampak menunggu lama-lama Gue mau kelihatan muka lu Kita invite dokter Fitri Sekarang Terima kasih cerita Eh Sudah masuk Halo dokter Fitri Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam Sorry ya Ini Maaf Rada gatek ya Gak apa-apa Gak apa-apa dokter Gak apa-apa Memang Gak apa-apa dok Saya bersyukur banget ada dokter Saya udah gak tahan lagi dok Kalau misalnya aku sama Budi doang dok Parah ya Coba merusak image aku ya Oke Dokter apa kabarnya Sehat dok Ya apa kabar nih malam ini Sehat Alhamdulillah sehat Apa kabar Budi Adrian Baik Baik Cuma kurang tidur aja dok Memang Tidur aja dok Tiga minggu Tidurnya Gak apa-apa dok Iya Dua tahun pertama Biasa seperti itu nantinya Kan mau jadi Orang tua yang baik Dan benar Benar-benar Eh Sorry Suara saya putus-putus gak ya Enggak Gak putus Aman dok Aman-aman Aman ya Tapi mungkin sinyalnya memang Kurang kuat Kurang kuat ya Kurang kuat Sedikit Ada sedikit delay Tapi Delay ya Oke dok Atau saya boleh pindah Atau gak usah Atau gimana ya Baiknya Gak apa-apa dok Coba kita lanjutkan dulu aja Coba saya ini Saya ngatur dulu Iya Soalnya kok Memang delaynya terasa juga Gimana dok Bisa 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 Dengar suara saya Gak ada masalah Bisa Bisa Ini udah lebih baik Oke Oke Baik Dokter Fitri Sebelumnya kita mulai Bisa gak dok Ceritain sedikit nih Yang dokter lakukan sehari-hari ini Apa aja sih Selain praktek Misalnya Tadi kan kita sudah jelaskan Kalau dokter praktek di Fatmawati Mungkin ada di tempat praktek lain Atau Apa aja sih kegiatan dokter sehari-hari selama ini Oh ya Tentunya selain Ibu dari tiga anak ya Itu yang paling utama ya Ibu dari tiga anak Ya Satu putra Dan dua putri Sebenarnya itu adalah hal utama Dan juga Kalau untuk dokter anak sendiri Saya Sekarang berpraktek di rumah sakit Fatmawati Dan Di rumah sakit Brawijaya Klinik Kemang Oh Brawijaya di Kemang Oke 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 Berarti Ini dokter di Fatmawati itu Kerjanya ada di divisi Tadi disebutkan tubuh kembang Pediatrik dan sosial ya dok ya Iya Jadi kita namanya itu Divisi TKPS Tumbuh Kembang Pediatrik Sosial Seperti itu Gitu Tapi memang Mungkin di masyarakat Memang belum Banyak yang mengenal ya Divisi ini ya Karena Mungkin Lebih banyak orang Misalnya mengenal Jantung anak Atau ginjal anak ya Semoga dengan Bertambahnya Banyak informasi-informasi Yang diberikan oleh guru-guru saya Sehingga divisi Tumbuh Kembang Federatif Sosial Akan lebih berkembang Sehingga Orang tua sangat mengerti benar Bahwasannya Orang tua itu Harus mengerti benar Tentang Bagaimana sih Untuk Memantau pertumbuhan Perkembangan anaknya Sehingga mereka bisa Mengatakan Oh anakku Pertumbuhan Perkembangannya Baik Oh ini Kok saya Sepertinya Tidak Normal ya Kok beda Dengan abangnya Atau kakaknya Jadi awarenya itu Lebih tinggi Gitu Nah ini Ini menarik nih dok Dokter kan bilang Memang Untuk saat ini kan Divisinya masih belum Terlalu dikenal nih Oleh masyarakatnya Bisa gak Dokter tolong Jelaskan sedikit dulu Misalnya Mengenai Sesuai dengan topik kita Kali ini aspek tumbuh Kembang anak Itu bisa gak dokter Tolong jelaskan sedikit aja Gimana sih sebenarnya Aspek tumbuh kembangnya Normal bagi seorang anak Itu Di usianya Gitu Oh ya Terima kasih ya Mungkin Awalnya kita Harus Mengetahui Sebenarnya Ketika kita Mengatakan nih Oh anakku Pertumbuhannya Normal ya Seperti si Mas Budi nih Kan Baru ya Punya anak Usia 3 bulan Kan jadi dia Oh anakku Pertumbuhannya normal Apa-apa saja nih Yang harusku perhatikan Misalnya Yang pertama adalah Yaitu Berat badan Ya Berat badan Yang kedua Panjang badan Kalau dibawa usia 2 tahun Atau tinggi badan Dan yang terakhir adalah Lingkar kepala Sehingga Ketika Budi mengatakan Anakku Pertumbuhannya Baik Yaitu ketika Ketiga aspek di atas Akan bertambah Sesuai usianya Juga bertambah Seperti itu Itu adalah Aspek pertumbuhan Seorang anak Yang normal Bagaimana nih dok Saya tahu Kalau Usia segini Pertumbuhannya normal Saya kan awam Misalnya Seperti itu ya Jadi kita sebenarnya Ada table Ataupun ada grafik Yang kita harus plot Atau kita harus cocokkan Berapa usia anak kita Kemudian kita cocokkan Berapa berat badannya Berapa panjang badannya Atau tinggi badannya Dan Atau lingkar kepalanya Ke kurva yang kita sebut Biasanya kurva nail house Jadi Di situ Kita akan tahu Oh Anakku Pertumbuhannya normal nih Gitu Seperti itu Kalau itu kan berarti Aspek dari secara Fisik ya dok ya Tapi Ya Aspek Secara fisik Kalau pertumbuhan Memang Aspek Yang kita lihat Perubahannya secara Kuantitatif Jumlah Kalau berat badan itu kan Kita melihatnya Oh bertambah Gramnya gitu ya Atau bertambah Kilogramnya Kalau misalnya Panjang badan Atau tinggi badan Bertambah Sentimeternya Seperti itu kan ya Atau lingkar kepala juga Dengan satuan sentimeter Kalau itu Memang aspek Dari pertumbuhan Kalau seperti judul kita kan Aspek Tumbuh kembang Ya Kalau Perkembangan sendiri Kita menilainya Dari Ada Empat Yang harus kita nilai Yaitu misalnya Yang pertama Kalau aspek perkembangan Yang pertama adalah Motor kasar Kalau motor kasar itu Misalnya Oh Anakku sudah bisa berjalan nih Gitu Nah itu seperti itu Yang contoh motor kasar Yang kedua Kalau Setelah motor kasar Misalnya motor halus Contohnya Ketika kita memberikan Krayon Kepada anak kita Terus dia bisa Misalnya mencorek-corek Atau membentuk lingkaran penuh Gitu ya Terus Dia bisa meniru Kalau kita Membuat garis horizontal Atau vertikal Itu usia berapa ya Harusnya anakku bisa seperti itu Itu Adalah Perkembangan motor halus Yang berikutnya adalah Perkembangan bahasa Kalau perkembangan bahasa Ini banyak yang dikeluhkan Sebenarnya Ke praktek Dokter anak ya Kok anak saya Sepertinya telat bicara Perkembangan bahasa ini Memang misalnya Kapan anakku Harusnya sudah bisa Manggil aku ayah nih Tapi kalau misalnya Dia hanya manggil ya Atau misalnya Manggilnya hanya Nda aja gitu Bukan bunda Tidak lengkap Ini normal apa enggak Nah itu Perkembangan bahasa Yang seperti itu Dan yang terakhir adalah Perkembangan personal sosial Kayak si Mas Budi nih Cocok banget nih Personal sosial Pada anak-anak yang Usia 0 1 bulan pertama kan Misalnya Kok anakku Belum natapnya Kok kontak matanya Belum ada nih ya Normal apa enggak nih Matanya bergungsi Dengan baik apa enggak Itu salah satu Contoh personal sosial Jadi misalnya Anak 0 3 bulan Kontak matanya Sudah ada Kemudian sudah bisa Tersenyum spontan Membalas senyum Atau mungkin Ketika kita dada Atau tepuk tangan Dia bisa meniru Itu salah satu contoh Untuk perkembangan Personal sosial Gitu Jadi Kalau tadi Kalau pertumbuhan Aspeknya Ada tiga Yaitu Berat badan Panjang badan Atau tinggi badan Dan lingkar kepala Sementara kalau perkembangan Motor halus Motor kasar Bahasa Dan personal sosial Jadi Ketika ini sudah Kita Ketahui Anak kita sesuai Jadi kita bisa mengatakan Oh anakku Pertumbuhan Perkembangannya Adalah normal Atau tidak normal Nanti ada Tes-tesnya Yang akan dilakukan Dokter anak Seperti itu Oh I see Dok Jadi Kan Kita tuh berarti punya Ada acuannya dok ya Ada Ada standardnya nih Berat-beratnya berat Tapi punya Kurang lebihnya Plus minusnya gitu Nah dok yang aku Penasaran sebetulnya Kalau misalnya Misalnya Mereka lewat dari Batas-batas yang tertulis Dok Apakah itu langsung Dinyatakan Dia tidak normal Atau Bisa aja mungkin Memang ada beberapa Yang terlambat Kemudian mereka akan Kejar di terakhir Atau Atau faktornya Gimana tuh dok Kalau mereka Melewati batas-batas itu Misalnya di umur Sampai sekian Belum Belum ngomong juga nih Padahal udah lewat Batasnya Itu biasanya tuh Kita tuh Mesti gimana tuh dok Kalau masalah Perkembangan Sebenarnya Kalau kita itu Sebenarnya Kita ada buku KIA Mungkin Budi Tahu ya Buku KIA Pernah lihat Ada gak Punya Budi Buku KIA Gak tahu ya Cuma tanya Yang BAB Punya buku KIA Kan tahu gak Buku KIA Dok Ketauan kan dok Mana yang Bener-bener Ayahnya Bener-bener sibuk Mana yang Pura-pura sibuk Buku KIA Buku KIA Buku KIA Buku KIA Itu harus punya Sebenarnya Jadi kalau misalnya Budi Gak tahu Ya mungkin Istri harus tahu tuh Karena Di buku KIA Semua informasi tuh Ada disitu Jadi Jadi kalau disitu Misalnya nih Budi mau tahu nih Perkembangan Anakku normal Apa enggak Ada disitu misalnya Anak usia segini Harus bisa ABC Itu ada 0 3 bulan 3 6 bulan Disitu lengkap Buku KIA Jadi buku KIA Itu tidak hanya Berisikan Kalau kita mau Imunisasi Dokternya tulis Jadwal imunisasi Tidak seperti itu Jadi buku KIA Itu sangat lengkap Karena Memang buku KIA Itu disusun oleh Dokter-dokter Spesialis yang Sudah sangat kompeten Gitu loh Supaya melengkapi Sehingga para Orang tua Awam Sangat Bisa mengerti Bahwasannya Oh anakku Pertumbuhan Perkembangannya Baik Jadi Kalaupun Misalnya Seorang Orang tua Tidak punya buku KIA Kalau zaman sekarang Kan milenial Semuanya By HP Itu bisa juga Ikatan dokter anak Indonesia Itu sudah punya Aplikasi Namanya Primaku Nah aplikasinya Nama Primaku Jadi bisa diunduh Jadi kalau misalnya nih Budi pengen tahu nih Oh anakku Perkembangannya Bagus enggak ya Nanti Budi tinggal Mencocokkan Tinggal mengklik Misalnya Checklist aja tuh Misalnya ada pertanyaan 9-10 item Pertanyaan Yang penting Misalnya Mas Budi itu Menjawabnya Dengan jujur Jadi nanti terlihat tuh Dengan Questionnaire Perkembangannya Jadi terlihat Oh anakku Ternyata Normal Atau meragukan Atau ada kemungkinan Penyimpangan Jadi disitu Jadi Kalau disitu Memang ada Mungkin Meragukan Ataupun misalnya Penyimpangan Harusnya kan Konsultasi Ke dokter Nanti Kalau konsultasi Ke dokter Kita melakukan Screening Screening namanya Denver Ya Melakukan screening Dimana Kita harus memang Di Denver ini Tetap Ada batas usia maksimal Jadi ada batas usia maksimal Dimana Misalnya Seorang anak Belum bisa menyebut Ayah bundanya Secara spesifik Di usia 2 tahun Kalau usia 2 tahun Memang udah telat Bahasanya Tapi kalau misalnya Dia belum bisa menyebut Ayah bundanya Di usia 12 bulan Misalnya Nanti kita lihat lagi Gugus tugas-gugus Tugas lainnya Bagaimana Dia bisa apa enggak Jadi Ketika kita menilai Perkembangan Seorang anak Memang Butuh waktu Butuh waktu Dan anaknya memang Harus kooperatif Seperti itu Jadi Ketika anaknya ditanya Atau disuruh Melakukan sesuatu Dan ibunya juga Dimintai informasi Sehingga Item-item Gugus tugas itu Kita bisa nilai Ini anak ini Apakah dia Memang Lulus Atau gagal Melakukan tugas tersebut Seperti itu Jadi dok Dengan kata lain Sebetulnya Sebetulnya Banyak Banyak faktornya Kalau ternyata Yang satu Ternyata agak beda Kita mesti lihat Gugus yang lain nih Faktor yang lain itu Gimana Gitu ya dok ya Jadi tidak Tidak serta-merta Misalnya Ada Oh anakku Misalnya Belum bisa ini Jadi kita akan melihat Usia berapa dia Dan di Denver itu Nanti kita lihat Apakah Gugus tugas tersebut Apakah 75% Anak memang Harus sudah lulus Atau misalnya Harus di atas 90% Nanti kita evaluasi Gitu Kalau memang Ada Di garis Dia memang Sudah lebih Dari dua Gugus tugas Dia tidak bisa melakukan Gagal Ya memang Artinya Anak ini Mengalami indikasi Untuk Keterlambatan Di ranah Dimana kita nilai Seperti itu Dok sebelum kita Mulai lebih lanjut Lagi nih dok Kita ingatkan juga Kepada sobat healthy Dan penonton IG Live Saat ini Kalau misalnya Ada punya pertanyaan Bisa nih Diketik aja Di kolom komentar Nanti akan kita Sampaikan pertanyaannya Ke dokter Fitri Untuk dijawab Gitu Oke Sehat Nah Nah dok Ini terkait Tumbuh kembang yang terhambat Tadi dok yang dijelaskan Misalnya pada Seseorang anak Mungkin tidak mencapai Fisik yang sesuai Atau misalnya Perkembangannya Terhambat Kira-kira itu Penyebabnya apa ya dok Yang paling banyak dokter Temui Di masyarakat kita Saat ini Sebenarnya 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 kalau yang Seperti itu Pasti Harus Kasus Sebaik Kasus juga ya Sebaik Kasus ya Tetapi memang Secara Umum kan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tumbuh kembang Anak Biasanya ya Pastinya Faktor genetik Dan lingkungan Ya Makanya Kalau Dulu ada orang Bilang Bibit Bebet Bobot ya Bibit Bebet Bobot ya Tapi kan Kalau sudah Ya Tapi kan Kalau kita sudah Ketemu Seseorang ya Udah hilang Bibit Bebet Bobotnya ya Gitu ya kan Seperti itu Jadi itu Salah satunya Adalah Faktor genetik Yang kedua Adalah Ya pastinya Faktor lingkungan Lingkungan yang Yang bagaimana Ya Selama kehamilan Jadi kalau dulu Misalnya nih Kehamilan Ibunya Bahagia Tidak Stres Tidak Emosi Makanannya Baik Ya Sehat Seperti itu Tidak ada Penyakit Pasti itu Akan menciptakan Lingkungan Untuk si anak Untuk dapat Tumbuh kembangnya Baik Kemudian setelah Mas Di Perut si ibu Pasti dia akan Dia Kita harapkan Keluar dengan selamat Ya Dengan selamat Sehat Baik fisiknya Seperti itu Namun Setelah dia Keluar Pasti ada lingkungan Juga nih Yang mempengaruhinya Yaitu Misalnya Setelah dia Lahir ke dunia Yang ngasuh dia Siapa nih Gitu kan ya Yang ngasuh yang selalu dekat Dengan dia Misalnya Apakah ibunya Atau ada pengasuh Yang lain Kalau misalnya Pengasuh yang lain Benar-benar peduli Benar-benar sayang Nggak nih Tetapi Belum sempat Artinya Menyalurkan Ilmu-ilmunya Kepada yang Ngasuh anaknya Bagaimana nih Padahal anaknya Berlama-lama Pengasuhnya Gitu kan ya Paling ibunya Sampai rumah Udah lelah Udah letih Gitu Anak juga Sudah tidur Itu seperti itu Itu namanya Kita menyebutnya Lingkungan mikro Ya Jadi itu harus Diperhatikan juga Baru kemudian Lingkungan mini Lingkungan mininya Itu yang bagaimana Lingkungan serumah Ayahnya Ibunya Mungkin nenek kakeknya Sayang nggak Amadiyah Seperti itu Harmonis nggak Ya Seperti itu Jadi Di sini memang Peran Ayah sangat Mempunyai peranan tinggi nih Menjaga keharmonisan Keluarga Ya Kalau misalnya Harmonis kan Berarti kan Lingkungan Mininya juga Baik nih Jadi si anak Juga merasa aman Diberi kasih sayang Ya seperti itu Baru setelah itu Lingkungan meso Kita menyebutnya Kalau meso itu Tetangga Kalau misalnya dia Sudah Paut Sudah prasekolah Misalnya Berarti lingkungan temannya Atau misalnya dia sudah Bersekolah Ya bagaimana dia Dengan teman-temannya Yang seperti Atau lingkungan Di les-lesnya Misalnya Free fight-nya Itu Bisa Atau yang terakhir adalah Lingkungan makro Jadi Program pemerintah Ya misalnya Memberikan Imunisasi Kan sekarang Ada nih Imunisasi yang gratis Yang di Ruskesmas Atau kosyandu Itu kan semuanya Sebenarnya untuk Meningkatkan tumbuh kembang Si anak Jadi Hal-hal faktor-faktor ini Memang harus Kita penuhi Memang untuk Menciptakan tumbuh kembang Anak yang optimal Seperti itu Dok Karena kita lagi Ngomongin soal tadi Banyak faktor lingkungan Banyak faktor Apa Lingkungan mikro Mini Aku tiba-tiba Kepikiran Kalau misalnya Dalam Usia emas Katanya Dua tahun di usia Mas Anak Sebetulnya Apa sih yang bisa kita Lakukan maksimal Sebagai orang tua Takutnya kan kita Banyak salah Misalnya kita Ngomongin tentang Mitos-mitos Ternyata Mitosnya itu Salah Dalam usia-usia itu Kita tuh mesti ngakuin Itu dok Sebagai orang tua Di usia emas Anak itu Sebetulnya Ya Kalau usia emas Dikatakan kan Sebenarnya dari Masa pembuahan Dari Dari Masa kehamilan Sampai Dia lahir Sampai usia Hingga dua tahun Jadi Apa yang harus kita lakukan Tentunya ketika Dia masa kehamilan Yang seperti itu tadi Berarti Kalau bisa Ibunya Gizinya baik Kemudian tidak Stres Emosinya juga Tidak Misalnya Tidak ada Pertengkaran hebat Atau bagaimana Dengan suami Sehingga Memang kondisi ibunya Baiklah selama kehamilan Tidak ada penyakit Dan sebagainya Itu untuk Masa Kehamilan Setelah itu Dua tahun pertama Kehidupan Kalau untuk dua tahun Pertama kehidupan Ada yang kita sebut Kebutuhan dasar anak Kebutuhan dasar anak Itu ada tiga Asuh Asih Di sini Sebenarnya Peran kita Yang harus maksimal Benar Asuh itu Apa aja dok Misalnya Asuh adalah Nutrisi Kemarin kan sudah Belajar tuh Tentang nutrisi Nutrisinya Harus baik Harus cukup Baik itu proteinnya Seperti itu Lemaknya Itu harus cukup Makro Mikro Nutriennya Itu harus cukup Nutrisi Apalagi setelah Nutrisi Imunisasi Itu termasuk Kebutuhan Asuh Jadi imunisasinya Harus dilengkapi Baik itu yang Imunisasi yang dapat Dari pemerintah Yang disubsidi Atau yang Tidak dapat Kalau bisa Dipenuhi itu Imunisasinya Terus apalagi Pangan Sandang Papan Itulah ya Pangan Gizi Dan sebagainya Sandang Artinya Atau papan Perumahan yang layak Huni Ventilasinya Bagus Sanitasinya Baik Seperti itu Kalau anak sehat Cepat dibawa Berobat Sehingga Penyakit tidak Tambah berat Atau Menyebabkan Kematian Itu adalah Faktor Kebutuhan Anak Untuk masalah Asuh Seperti itu Itu asuh Asih Asih Pastinya Kata asih ya Kasih sayang Seperti itu Jadi Kalau ibunya kerja Ayahnya kerja Anak hanya ditinggal Sama pengasuh Kita harus Mastikan bahwasannya Pengasuh ini Sayang Dan care Sama dia Sehingga Anak merasa aman Kalau anak aman Nyaman Sehingga anak Nantinya akan Percaya diri Itu seperti itu Itu kasih Baru yang terakhir Mungkin nih Bud Yang sering Orang tua Salah Adalah Asah Asah itu artinya Stimulasi Anak-anak Sekarang Apalagi ini Jaman Digital ya Usia Anak 8 bulan Udah bisa duduk Langsung dikasih HP Supaya ibunya Juga tenang Seperti itu Sebenarnya Itu stimulasi Yang salah Budi nih Dari 0 bulan Perhatikan Kalau bisa Anak Sampai 18 bulan Itu No gadget Sama sekali Jadi usahakan Interaksi Interaksi Dua arah Apa aja Tidak perlu Misalnya Permainan yang Mahal Yang penting Adalah Kita benar-benar Meluangkan Waktu Artinya Hati kita Badan kita Memang disitu Amah anak Jangan Misalnya kita Memang pengen Main nih Amah anak Tapi Pikiran kita Kekerjaan kita Aduh Saya belum siap nih Gak sepenuh hati Gitu Anaknya pun Pasti merasakan Ada yang lain Gitu Nah itu Stimulasi asah Sebenarnya Apa-apa aja Yang harus dilakukan Di buku KIA Itu ada semua Bud Pasti Budi punya Buku KIA Ya nanti mungkin Tanya sama istrinya Mana Lihat Di situ Apa-apa yang harus Dikerjakan Pada anak-anak 0 3 bulan Karena apa Seorang Kalau kita ingin Anak kita Tumbuh kembang Optimal Kita itu Harus mengerti Benar tuh Buku KIA Bud Harus pernah Membaca Buku KIA Dan mengerti Dan kalau tidak Mengerti Tanya ketika Misalnya Kunjungan Imunisasi Dok Ini maksudnya Apa ya dok Ini yang harus Saya lakukan Yang mana nih dok Kan kita Mau anak kita Kan sehat Fisiknya Sehat mentalnya Sehat sosialnya Cerdas Ya kan Kan semua orang tua Pengennya yang begitu Anaknya Jadi apa nih Yang harus kita lakukan Seperti itu Ya ya dok Benar banget nih dok Saya juga Sebenarnya saya juga Baru tahu nih dok Ternyata Gadget itu Kita hold dulu ya dok Sampai usianya 18 bulan Berarti mungkin Maksudnya Agar si anak itu Merasakan interaksi Interaksi dengan manusia Maksudnya ya Human interaction Maksud saya Dibandingkan dia Mendapatkan interaksi Hanya dari gadget aja Semata Seperti itu ya dok Ya Kalau gadget itu kan Satu arah Satu arah Ya Jadi nanti Anak-anak usia Sebegitu kan Dia masih meniru Ya Jadi dia taunya Oh ternyata Kalau interaksi itu Begini aja Gitu gak perlu Tatap wajah gak perlu Lihat reaksi Gak perlu Jadi padahal Jadi padahal Ketika kita berinteraksi Ke orang Kita kan harus Lihat Ininya bagaimana Gitu ya Kita harus Kontak matanya Cukup baik Seperti itu Jadi memang kita Ikatan Ikatan dokter anak Jadi banyak Mbaknya datang lagi Bahasanya lain Dia bingung Tapi kalau misalnya Kita tetapkan dulu Bahasanya Dia mengerti benar Sebenarnya Usia 6 tahun Untuk perkenalan Bahasa kedua Sebenarnya gak masalah Tetapi mungkin ada Hal-hal spesial Kalau anak-anaknya Dengan intelijensi yang tinggi Tetapi dengan catatan Harus Bahasa ibunya Harus benar-benar Dia mengerti dulu Seperti itu Iya dong Itu juga Kayaknya jadi masalah Ya bud ya Iya Sering banget nih dok Ini kita temukan nih Jadi Kalau saya jalan di mal Misalnya Iya Kalau saya jalan di mal Misalnya dok Anak kecil itu Interaksi dengan ibunya Itu menggunakan Bahasa Inggris Mungkin karena Tujuannya untuk Melatih anaknya Dari kecil Tapi mungkin Kalau misalnya Dari definisi dokter Berarti terlalu kecil ya dok Sebenarnya gini Bahasa ibu itu kan Gak perlu Indonesia Bahasa ibu Kalau dia maunya Inggris Spanyol Ya boleh-boleh aja Tetapi Dia harus mengerti benar nih Gitu Harus misalnya Kalau kita mau Anak kita Bahasa ibunya Inggris Misalnya Boleh Tetapi memang Dengan catatannya Semua Inggris Seperti itu Jangan Bahasa Indonesianya Campur aduk Sementara Bahasa Indonesianya Dia belum Pasih Belum mengerti Benar Sebenarnya Itu aja Kalau Bahasa Indonesianya Sudah bagus Dia mau juga Bahasa kedua Tidak mesti Nunggu 6 tahun Ya gak apa-apa Berarti Anak ini Kepintarannya Untuk bahasa Baik Seperti itu Dok Sorry Tadi Batasan umurnya Berapa dok Sebaiknya Dari bahasa ibu aja Berapa tahun Untuk dia lebih lancar Gitu Patokannya Sebenarnya kan Kalau dia sudah Mengerti benar Sudah bisa bercerita 4 tahun 5 tahun Kalau anak sudah Bisa Boleh-boleh Haji Tetapi ada buku Yang mengatakan Kalau anak Usia 6 tahun Sudah buku rata Ibaratnya Karena kan Tingkat kerjadasan Seorang anak Pasti beda-beda Karena kan Ada yang Tingkat kerjadasannya Lebih tinggi Kalau dia sudah Bahasa ibunya Sudah mengerti Dan pasti Boleh diperkenalkan Untuk bahasa kedua Gak masalah Gitu Jangan dia belum Bahasa Ibunya aja Belum Panggil ayah Bunda aja Dia belum Udah dikasih Youtube banyak In English Jadi banyak tuh Pasien-pasien What is the color Of this thing Dia tahu It's red It's blue Dia tahu Tapi kalau kita tanya Warna apa nak Ini Dia gak tahu Gitu Karena apa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia itu Sebenarnya lebih sulit Daripada bahasa Inggris Karena apa Kalau bahasa Indonesia Kan bilang merah Itu merah Berarti dua suku kata Kan ya Gitu Kalau bahasa Inggris Kan hanya bilang Red Blue Jadi lebih Lebih gampang Istilahnya Bahasa Inggris Dibanding Kalau bahasa Indonesia Seperti itu Tapi kalau udah Mengerti mah It's okay Tidak ada Bahasa Indonesia Oh gitu Itu menjelaskan dok Kenapa Budi Baru bisa ngerti bahasa Pas usia kemaja Berarti intelijensinya Jauh sekali Jangan Agak 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 Gimana Mungkin Mungkin Stimulasinya Seperti saya juga Kita kan Kalau dulu ya Beda ya Kalau dulu kan Pengenalan Bahasa kedua itu Biasanya kan SMP ya Seperti itu kan ya SMP Seperti itu Kalau SD kan Biasanya anak-anak Itu mengaji Kalau dulu ya Kalau Kalau Jaman-jaman saya Itu ya Dari 6 sampai Dia tamat SD lah ya Itu Jamannya dia harus Ngaji Pagi sekolah Pulang ngaji Berikutnya Baru SMP itu Baru Bahasa Inggris Kalau sekarang kan Enggak Begitu dia kelas 1 Semua les Dia ikutin Ya Bahasa Inggrisnya ada Basketnya ada Musiknya ada Belum lagi les matematikanya Kumonnya Wah banyak Jadi semua hari itu dia Seperti itu Tapi kalau anaknya bisa mengikuti Dan enjoy Boleh Seperti itu Tapi kalau enggak ya Tolong dilihat juga Aku Aku pengen tanya soal Mitosnya dok Ini juga banyak berkembang Sebetulnya Aku pengen tahu Dok apa iya Mainan itu Mempengaruhi tunggu kembang anak Misalnya Misalnya Anak cowok nih Jangan main masakan Nanti jadi kecewek-cewekan Padahal banyak chef yang cowok sekarang Nah aku tuh Pengen tahu Ada gak sih korelasi Antara mainan tertentu Dengan gender tertentu Anak laki Mainnya mesti ini Perempuan mesti ini Supaya jadinya laki yang benar Perempuan yang benar gitu dok Bahkan gak ada itu Jadi kayak stereotip Ibut ya Iya Kayak stereotip Kan kita tadi Berpatok kepada Misalnya nih Apa sih yang Mempengaruhi Faktor lingkungan anak Faktor pertumbuhan anak Kan ada tadi tuh ya Ya baik itu Faktor genetik Baik itu faktor lingkungan Baik itu kebutuhan Kan Itu juga hal-hal Yang mempengaruhi Tumbuh kembang anak Supaya optimal Jadi Tidaklah mungkin Ketika misalnya Kalau kita memberikan Mainan cewek Ini anak Pastilah Jadi nanti Kalau memberikan Mainan cewek ke cowok Dia pasti ke cewek-cewek Enggak Karena apa Ada faktor lingkungan juga Nanti yang mempengaruhi Lingkungan apa Kan tadi ada lingkungan meso Lingkungan dimana Dia nanti berinteraksi Dengan temannya Berinteraksi dengan tetangga Teman sebayanya Kemudian Bisa aja Misalnya faktor Yang lainnya Jadi Tidak serta-meta Kalau begitu Ya pasti kita Kalau ingin anak Kita menjadi dokter Kita kasih aja Mainan dokter Dia akan ingat-ingat Terus jadi dokter Kan ada Faktor nutrisi Disitu ya Faktor nutrisi Juga ada disitu Jadi gizinya harus baik Imunisasinya juga Sebaiknya dilengkapi Sehingga Terhindar dari penyakit-penyakit Yang bisa menyebabkan Kematian Jadi tidak bisa terkotak-kotak Istilahnya Ya Kita mau jadi anak kita A Misalnya Kita hanya ini aja nih Stimulasi yang ini Padahal yang lain-lain Kita tidak penuhi Ya Tidak bisa seperti itu Tetapi Apakah stimulasi Mempengaruhi kecerdasan anak Itu pasti Maksudnya Mempengaruhi kecerdasan itu Artinya Ketika kita memberikan Stimulasi kepada anak Maka Stimulasi yang akan kita berikan Itu akan mempengaruhi Perkembangannya Baik itu misalnya Kita memberikan Stimulasi bahasa Misalnya Stimulasi bahasa itu Dengan cara apa Dengan cara Mendongeng Misalnya Sebelum tidur Nah itu kan bisa tuh Kita Jadi ketika kita Mendongeng Kita pun Kedekatan kepada Anak itu cukup Kemudian kita Memberikan kosa kata Yang bagus Memberikan tata bahasa Yang baik Sehingga Anak pun Bahasanya bertambah Kosa katanya bertambah Kedekatan dengan orang tuanya Jadinya baik Jadi Stimulasi yang diberikan Pada masa yang tepat Dan dengan Stimulasi yang tepat Akan pasti memberikan Tumbuh kembang yang optimal Tapi tidak bisa dikotak-kotakkan Seperti itu Dan Chef untuk Anak laki-laki kan Itu tidak Tidaklah hal yang buruk Jadi kalau dulu kan Banyak yang seperti Kalau sekarang kan Sesuatu itu Kalau yang Baik Halal Dia menyukainya Terus Tiba Sesuatu yang dia sukai Dan dijadikan menjadi Pekerjaan Dan Mendatangkan nafkah Bagi dia kan Enak banget tuh ya Seperti itu ya Kan enak banget Daripada dia melakukan Sesuatu yang dia Tersiksa melakukannya Walaupun dia mendapat Berkah Uang disitu kan Gak enak ya Tapi kalau dia melakukan Sesuatu yang dia Suka Kan Langkah enak ya Saya rasa seperti itu Jadi Jadi tidak ada Multifaktor ya dok ya Jadi banyak gitu Jadi jangan berkacang Cuma menjadi satu aja gitu Iya Benar sekali Nah Jadi sebenarnya Jadi saya Sebenarnya Gue jadi pengen tanya sama lo Waktu kecil lo kasih mainan apaan ya Bu Jadi begini sekali Gue juga gak tahu Apa ya Sebenarnya Dokter Fitri Ini Kita kan memang Karena udah keterbatasan waktu Ya Dan durasi Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Untuk dokter Fitri Saya mau tanya nih dok Mungkin dokter ada pesan Atau tips Dan saran nih Misalnya Bila ada orang tua Yang memang mungkin terlanjur Anaknya sudah memiliki gangguan Pada pertumbuhannya Atau perkembangannya Nah Kira-kira apa sih Yang bisa dilakukan Gitu Oh Kalau memang dia sudah Setidaknya dia Penasaran ya Memang anaknya itu Sudah ada gangguan Pertumbuhan-perkembangan Ya sebaiknya Berkonsultasi Bu Tidak Kan sekarang Kan sekarang juga Kalau untuk BPJS Ya bisa kan Mulai dari puskesmas dulu Baru bisa ketemu Ke kita Di rumah sakit Fatmawati Kalau mau langsung Juga boleh Jadi memang Kalau sudah ada Kekhawatiran Baiknya Ya harus Harus berkonsultasi Seperti itu Sebaiknya harus Oh gitu Tapi ada Treatment ya dok ya Maksudnya Kalau misal Untuk kita bicara Pertumbuhan fisik Itu kan Mungkin bisa kita Kejar dengan Pemberian nutrisi Yang baik Tapi kalau misalnya Untuk Pakembangan yang terlambat Itu Tetap ada ya dok Terapi atau sesuatu Yang bisa kita lakukan Untuk Pada si anak ini Pasti Pastinya ada Tetapi kan itu Tidak bisa serta-merta Misalnya Anak dengan Keterlambatan bicara Oh banyak tuh Pasien-pasien kita dok Anak saya Keluhannya apa bu Keterlambatan bicara Tapi udah diterapi Bicara dok Disana selama berapa tahun Dua tahun gitu ya Jadi Tidak serta-merta Anak yang dengan Kelainan bicara Itu ya Terapinya Terapi bicara Tidak seperti itu Jadi tetap Ketika dia Ada masalah Ada keterlambatan Di bidang apa Ya kita harus cari Penyebabnya apa dulu Gitu Kalau keterlambatan bicara Karena tuli kan Bukan terapi bicara Obatnya Keterlambatan bicara Karena memang IQ-nya kurang Ya boleh terapi bicara Tapi mungkin Ada hal-hal lain Yang ditambah Jadi Tidak bisa Satu kasus Semua Jawabannya adalah Terapi A Misalnya Seperti itu Tidak seperti itu Jadi tetap harus Yang pertama kita lakukan Adalah Nih anak Masalahnya dimana Penyebabnya apa Sehingga kita tahu Tata laksana selanjutnya Apa Seperti itu Jadi itu Sopet LV Jadi sesuai penjelasan Dr. Fitri tadi Itulah pentingnya Mengapa kita harus Melakukan eksplorasi Lebih lanjut Kenapa sih Anak ini bisa Mengalami masalah Dan itulah Akan berusaha digali Oleh Dr. Fitri Dan rakan-rekannya Itu di divisi Tumbuh kembang Jadi Bukan serta-merta Nggak bisa bicara Oke Terapinya bicara Padahal mungkin Masalahnya Jauh lebih besar Mungkin seperti Jadinya seperti Pidang-pidang gunungnya Yang muncul Masalahnya Pemukan aja Padahal Kompleks sekali Di dalamnya Benar sekali Wah Mantap Kayaknya Terima kasih Dari Terima kasih Budi Ardian Budi mulai sekarang Harus cari tuh Buku kayanya Dimana Dan harus dibaca Wajib Kalau misalnya Buku kayanya Nggak ada Boleh aplikasi Primaku Wajib Siap Cari buku kayanya Jangan lupa ya Itu benar Dr. Fitri Terima kasih Sekalian Sama-sama Sempatannya Udah berbagi Pengalaman Dan gemunya Kepada kita Semua Mudah-mudahan Nanti Dr. Fitri Nggak kapok ya Untuk jadi narasumber Kita Episode selanjutnya Oh ya Pasti Nggak kapok deh Demi Anak Indonesia Supaya Baik Sehat Dan cerdas Semuanya Sehingga Berguna Bagi keluarga Agama Bangsa Dan negara Yes Amin 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 Dan Sama-sama Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Selamat malam Oke Dan buat Sobat Iya Mari Dr. Iya Terima kasih Nah Buat Sobat Healthy Yang lain Yang mungkin Ketinggalan nih Episodenya Dari awal Nah Bisa nih Disaksikan Nanti besok Pagi jam 10 Akan kita upload Di channel Youtube kita Di healthyhex.id Nanti Dari Sobat Healthy Semua bisa Melihat Semuanya dari awal Dan juga Sekali lagi Kami ingatkan Jangan sampai Kelewatan Giveaway Healthyhex.id Dalam rangka World Kidney Day Yang akan Kita mulai besok Itu akan kita Upload Di Instagram Kita Tata caranya Seperti apa Diikutin aja Dan nanti Pemenangnya Akan mendapatkan Hadiah menarik Disponsori Dari Nuna's Kitchen Oke Yang Ngomong-ngomong Pemenangnya Berapa orang Yang akan Dapet giveaway Ini Rahasia Nanti Ditunggu aja Di Instagram Kita Pokoknya Gini Pemenangnya Kurang satu Karena satu Mau jadi Jatah gue Jadi Kali-kali lima Bilangnya Empat aja Satunya kan Buat gue Gue bilang gitu Kita transparan Pemenangnya Gue alis Pokoknya Nggak akan ada Nama lu Oke Thank you Semoga bisa Berguna Sampai disini dulu Sampai ketemu Di episode selanjutnya Stay healthy Stay alive Bye-bye 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 Bye-bye